Intro Wilayah RW 5 Sunter Muara, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk menjadi lokasi percontohan program Kampung Tangguh Jaya yang digerakkan Polres Metro Jakarta Utara untuk menekan penyebaran COVID-19 Kombes Pol Sujarwako didampingi Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Alima Ulana Hakim dan Unsur Terkait menghadiri langsung acara launching Kampung Tangguh Jaya di Aula RP Trust Sunter Muara selasa 8 Desember 2020 RW 5 Sunter Muara layak dan pantas dijadikan sebagai Kampung Tangguh Jaya dengan tujuan bisa menekan tingkat penyebaran COVID-19 dan warga yang terdampak akan secara swadaya menjaga ketahanan pangan dengan menanam berbagai jenis sayuran, toga, dan sebagainya Begitu juga dengan ketersediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan hal lainnya Jelas Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Sujarwako Hingga saat ini jumlah kasus positif di wilayah RW 5 mencapai 75 orang Untuk yang isolasi mandiri ada 18 orang dan yang dirawat ada 3 orang Setiap satu bulan akan dilihat perkembangannya dengan harapan bisa menurunkan kasus positif COVID-19 Oleh karena itu kami mengajak masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan dengan 3M dan ikut menciptakan lingkungan sekitar yang sehat dan kondusif serta bersih dari virus corona Terangnya Dalam acara launching tersebut juga dilakukan pemberian bantuan kemanusiaan berupa paket sembako bagi lansia masker dan beras untuk mengisi gudang logistik Kampung Tangguh Jaya RW 5 Sunter Muara Kemudian dilakukan video konferensi dengan Kapoldera Metro Jaya Irjen Vol Fadil Imran dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan yang secara resmi mencanangkan pembentukan Kampung Tangguh Jaya secara serentak di wilayah DKI Jakarta Tim Liputan Komen Votik Jakarta Utara melaporkan Terima kasih telah menonton!